Baik, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya Bapak Ibu dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya yakin saudara sudah sangat biasa membaca ayat ini, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau supaya saudara dan saya pahami dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Yeremia pasal 29 ayat 11, kalau saudara sudah dapat saya akan baca untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik, mari kita lihat Alkitab memberikan penegasan kepada saudara dan saya bahwa begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyusun rencana Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang bukan mengalir. Dia adalah Tuhan yang terbiasa main pakai rencana. Kalau sampai saudara dan saya mengakui dia sebagai Tuhan, seharusnya cara dia hidup menjadi inspirasi buat kita, sumber keteladanan buat kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya pun akan dikenal sebagai orang-orang percaya yang begini, tidak terbiasa menjalani hidup dengan cara mengalir, tetapi terbiasa menjalani kehidupan dengan cara membangun rencana. Sebab Bapak yang kita akui sebagai Bapak adalah Tuhan yang terbiasa menyusun rencana. Nah mari kita lihat Yeremia bilang begini, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Menarik Pak Ibu, kata mengetahui di situ, itu artinya adalah kalau diambil dari bahasa Ibrani Yada, Yada itu artinya adalah begini, mengetahui sebuah kepastian, mengetahui rahasia tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Alkitab lagi bilang tentang persoalan masa depan, yang Tuhan rancang berkaitan dengan saudara dan saya, itu cuma ada satu saja, rahasia bagi kita, tapi Tuhan sudah tahu apa rahasianya. rahasianya adalah begini, sebuah kepastian. Jadi kalau ada orang yang ragu bagaimana saya punya masa depan, orang tidak melihat ada masa depan, itu adalah kesalahan berpikir Pak Ibu. Sebab dari awal Alkitab bilang bahwa rancangan yang Tuhan siapkan sesuai untuk saudara dan saya, kalau sampai kepada masa depan, di masa depan rancangan itu selalu berkaitan dengan satu kata saja, pasti. Berarti hidupnya kita tidak begini. Hidupnya kita tanpa tujuan, bukan begitu. Hidupnya kita tanpa arahan, bukan begitu. Soal kehidupannya kita akan selalu berkaitan dengan sebuah kepastian. Nah sekarang apakah yang dimaksud dengan rancangan? Rancangan di situ ya Bapak Ibu, artinya adalah begini, tujuan. Jadi Alkitab bilang, Tuhan telah menetapkan sebuah tujuan yang pasti, yang saudara dan saya akan dituntun untuk berjalan menuju tujuan yang pasti itu. Semua kita tahu sampai hari ini, orang berupaya cari untuk alasan apa mereka hidup, atau orang berupaya untuk mencari tahu untuk tujuan apa mereka hidup. Tapi Alkitab sudah bilang dari sejak zaman perjanjian lama, bahwa Tuhan adalah pribadi yang ternyata begini, menetapkan tujuan, dan tujuan itu adalah sebuah kepastian, yang kalau sampai saudara dan saya setuju dengan Tuhan punya tujuan, baru kita akan bertemu dengan beragam kepastian, yang Tuhan telah janjikan buat kehidupan saudara dan saya. Apakah rancangan? Rancangan ternyata bukan cuma tujuan Pak Ibu, rancangan atau bahasa Ibrani bilang mahasabah, rancangan itu artinya adalah begini, pekerjaan. Pekerjaan yang Tuhan rancang untuk dia kerjakan, berkaitan dengan hidupnya kita, selalu berakhir kepada sebuah kepastian. Jadi begini, kalau saudara melihat bahwa tampaknya Tuhan diam saja, waktu kita berhadapan dengan proses berat, waktu kita berhadapan dengan situasi yang sukar, lalu kita berpikir bahwa tampaknya Tuhan diam saja, salah Pak Ibu. Saya Alkitab bilang begini, waktu bagi saudara dan saya Tuhan tampaknya diam, ternyata Alkitab bilang begini, enggak loh, Tuhan itu punya hal, yang akan dia kerjakan, berkaitan dengan hidup saudara dan saya, supaya pada akhirnya tujuannya terlaksana dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya akan memiliki sebuah masa depan yang pasti, karena rupa-rupanya Alkitab bilang begini, Tuhan tetapkan tujuan, tapi dia juga bekerja begitu rupa, supaya pada akhirnya saudara dan saya mencapai tujuan yang pasti di dalam dia. Amen. Saudara bayangkan, keluar dari rumah, bawa kendaraan, tanpa tujuan. Itu berat. Atau, saudara dan saya keluar dari rumah, bawa kendaraan, tahu alamat, tapi enggak tahu bagaimana cara sampai ke sana. Nah, kalau Alkitab bilang, Tuhan memiliki rancangan untuk saudara dan saya, dia tahu betul dia punya rancangan buat kita, artinya Tuhan lagi bilang begini, kalau kamu keluar, kalau kamu bawa kendaraan, tidak usah khawatir, kamu pasti sampai ke tujuan. Saya akan bekerja, memberikan tuntunan buat kamu, supaya pada akhirnya kamu bisa mencapai tujuan. Makanya orang percaya, adalah orang-orang yang sebenarnya begini, menjalani kehidupan pakai tujuan. Kenapa kita menjalani kehidupan pakai tujuan? Sebab kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan tujuan kepada kehidupannya kita, fokus saja untuk mencapai itu tujuan, saudara dan saya akan menikmati apa yang baik, yang Tuhan rencanakan bagi kita. Makanya kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan satu ayat yang bunyinya begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tuhan menetapkan tujuan, tapi dia juga bekerja supaya tujuannya tercapai oleh kita dalam hidupnya kita. Nah apakah rancangan Pak Ibu? Rancangan itu juga artinya adalah begini, perhitungan atau pertimbangan dari Tuhan. Ini yang saudara harus garis bawahi. Kadang-kadang hitungannya kita meleset, betul? Kita susun tujuan, kita bangun rencana, kita berhitung, tapi sometimes perhitungan kita, pertimbangan kita meleset. Sehingga pada akhirnya kita gak bisa mencapai tujuan, kita bahkan gak bisa mengerjakan apa yang kita rencanakan. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa begini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya tujuan, dia bekerja untuk menolong saudara dan saya mencapai dia punya tujuan, dia juga punya pertimbangan, dia juga punya perhitungan, yang ternyata saudara dan saya harus dekati dia untuk bertanya kepada dia, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah meyakini bahwa Tuhan akan tolong, tapi kenapa pertolongan belum datang? Saya sudah beriman kepada Tuhan, tapi kenapa mujisat belum terjadi? Ingat ini baik, kalau tau mujisat atau pertolongan belum juga datang dalam kehidupan saudara dan saya, begini, jangan salah mengerti Tuhan, dia pasti punya perhitungan lain dengan kita punya hitungan, dia pasti punya pertimbangan lain dengan kita punya pertimbangan. Hal yang saudara dan saya harus bangun dalam cara kita berpikir adalah bahwa, dia sudah tetapkan sebuah tujuan baik bagi saya, bagi kita, lah, dia akan bekerja begitu rupa, sesuai dengan dia punya hitungan, sesuai dengan dia punya pertimbangan, untuk menolong saudara dan saya mencapai tujuan baik dari Tuhan bagi kehidupannya kita. Amin. Makanya begini dulu di tahapan awal, saudara harus memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Hal kita bilang, dia punya tujuan damai sejahtera, dia punya pekerjaan membuat saudara dan saya akan bertemu dengan damai sejahtera. Dia punya hitungan, dia punya pertimbangan, semuanya, isinya, cuma damai sejahtera bagi saudara dan saya. Jadi, kalau hitungan kita beda dengan hitungan Tuhan, tenanglah, hitungan Tuhan lebih bagus bagi kita. Karena isi dari Tuhan punya hitungan, tujuan, pekerjaan, pertimbangan, isinya cuma satu ajal kita bilang, damai sejahtera. Amin. Sekarang mari kita belajar, Bapak Ibu. Apakah damai sejahtera? Surah dan saya harus paham ini, suai waktu kita jalani kehidupan, Surah dan saya enggak, gimana ya, enggak mendesak Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kita punya hitungan. Kita yang akan menaklukkan diri kita untuk begini, menyesuaikan diri kita dengan Tuhan punya hitungan, pertimbangan, cara dia bekerja, dan dia punya tujuan. Apakah damai sejahtera? Taukah saudara bahwa damai sejahtera, bahasa Ibrani bilang shalom. Jadi kalau saudara ketemu seorang akan yang lain, biasanya waktu jabat tangan, saudara akan bilang shalom. Damai sejahtera atau shalom, arti yang pertama adalah begini, kita dengan Tuhan, enggak ada masalah, damai. Kita dengan orang lain, enggak ada masalah, damai. Jadi waktu saudara dan saya mengucapkan, kata shalom, bahwa Tuhan punya tujuan adalah supaya saya, dalam perjalanan kehidupan saya, saya harus mencapai tujuan Tuhan, yaitu damai sejahtera, dimana? Saya harusnya menjadi orang yang dalam hubungan saya dengan Tuhan, tidak ada masalah. Tuhan mengasihi saya, saya mengasihi Tuhan. Caranya, kerjakan saja Tuhan punya perintah dalam hidup tiap-tiap hari. Sahabat Yohannes 14 ayat 21 bilang, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang Tuhan punya perkataan, lalu melakukannya. Jadi kalau sampai Tuhan berkata, rancangan saya adalah damai sejahtera bagi kamu, Tuhan lagi bilang, saya merancang. Tujuan saya adalah, hitungan saya, pertimbangan saya adalah supaya kamu punya hubungan dengan saya baik. Kamu ditemukan sebagai orang yang cinta Tuhan. Hitungan saya adalah, rancangan saya adalah, kamu berhasil menjadi orang-orang yang taat kepada kebenaran dalam kehidupan. Itu adalah ekspresi bagaimana saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Tapi shalom juga, atau damai sejahtera juga, artinya adalah begini, antara saudara dan saya dengan siapapun dalam hidupnya kita, kita gak punya masalah. Saudara masih ingat? Al-Gita bilang, di mana ada damai sejahtera, ke situ Tuhan akan memerintahkan berkat untuk datang. banyak orang ingin diberkati, tetapi banyak orang tidak memiliki shalom dalam hubungannya mereka. Satu dengan Tuhan, dua dengan sesama manusia. Makanya kalau sampai Al-Gita bilang, Tuhan punya rancangan adalah damai sejahtera, Al-Gita lagi bilang ini, Tuhan akan bekerja dalam semua cara. Tuhan akan menimbang dia, akan berhitung, supaya surah dan saya mencapai dia punya tujuan, yaitu saya ulang, satu, surah dan saya punya hubungan dengan Tuhan baik-baik aja, ekspresinya adalah, kita terlatih untuk taat kepada dia punya firman. Tapi yang kedua, surah dan saya harusnya, menjadi orang-orang yang membangun salah satu tujuan hidup, yaitu begini, saya harus punya komunikasi yang baik, seorang akan yang lain. Kalau toh ada masalah dalam hubungan, Tuhan mendesain, supaya pada akhirnya, ada damai sejahtera, terjadi dalam saya punya hidup. Berarti Al-Gita bilang, seharusnya, saudara dan saya ditemukan, sebagai orang-orang yang rukun, seorang akan yang lain. Saling sayang, seorang akan yang lain. Kalau toh ada masalah dalam hubungannya kita, maka Tuhan akan bekerja, supaya pada akhirnya, saudara dan saya, menjadi orang-orang yang gampang melepaskan pengampunan dalam sebuah hubungan. Bukankah berdamai, itu penting? Soalnya, kalau sampai saudara dan saya berdamai, maka tahukah saudara bahwa, pintu bagi kita, untuk menikmati masa depan yang baik, sedang terbuka, karena kita memilih, untuk menyetujui, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rancangan, dalam hidupnya kita. Amen. Makanya sangat penting, kalau sampai saudara bertanya, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Sederhana sekali. Tujuan Tuhan yang pertama, saudara dan saya harus cinta dia. Karena dia sudah lebih dulu cinta kita. Tujuan Tuhan yang kedua adalah, Tuhan, saudara dan saya, harus mencintai orang lain. Yang paling utama adalah, orang-orang di dekatnya kita. Hubungannya kita seorang akan yang lain, harus beres Pak Ibu. Masalah dari kebanyakan orang adalah, dalam membangun hubungan seorang akan yang lain. Masalah diperbesar, hubungan dikorbankan. Desain Tuhan yang isinya adalah, damai sejahtera bagi saudara dan saya, adalah begini, damai dalam hubungan. Berarti, ini tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Masalahnya dikecilkan, damainya diutamakan, persoalannya diselesaikan, damainya adalah prioritas. Kalau saudara dan saya, ada masalah dalam hubungan, lalu saudara dan saya memilih, untuk berkomunikasi dengan baik, untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan. Tahukah saudara bahwa, damai sejahtera, yaitu, tujuan Tuhan, akan terjadi, dalam kehidupan saudara, dan saudara dan saya akan menikmati, apa yang baik, yang Tuhan rencanakan, bagi kehidupan kita. Halo? Apakah damai sejahtera? Damai sejahtera bukan cuma sekedar, kita berdamai dalam hubungan dengan Tuhan, kita berdamai dalam hubungan antara individu. Damai sejahtera itu artinya adalah begini Pak, Ibu, shalom itu artinya adalah begini, penyelesaian, tuntas. Apapun yang kita gak bisa selesaikan dalam hidup, rupa-rupanya rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah, damai sejahtera artinya, kalau dia bekerja dalam hidupnya kita, apa yang kita gak bisa selesaikan, dia akan selesaikan. Makanya pada waktu surah dan saya berhadapan dengan masalah-masalah yang sukar dalam kehidupan, surah dan saya harus deklar ini ayat, bahwa rancangan Tuhan adalah, damai sejahtera untuk saya. Rancangan Tuhan adalah, apapun yang saya gak bisa selesaikan, dia akan bekerja untuk menyelesaikan apa aja, sehingga masalah yang satu ini pun, proses berat yang satu ini pun akan selesai. Makanya kenapa Al-Gita bilang, kalau Tuhan membangun rencana, rancangan, pertimbangan, hitungan, tujuan, tujuannya cuma selesai aja, supaya surah dan saya bisa menikmati hari-hari yang dia percayakan kepada kita. Amen. Bapak Ibu, saya yakin, surah pasti pernah berhadapan dengan situasi-situasi, atau kisah tertentu dalam kehidupan, yang surah sudah berupaya begitu rupa, menyelesaikan persoalan yang ada, dan persoalan gak selesai. Waktu surah dan saya berhadapan dengan fakta itu, kembalilah lagi kepada Al-Gitab yang kita baca, rupanya Al-Gitab bilang bahwa Tuhan itu punya tujuan, dia bekerja, dia berhitung, dia menakar, dia menimbang segala sesuatu, supaya pada akhirnya, apapun yang surah dan saya gak bisa selesaikan, dia akan selesaikan, supaya penuhlah dengan damai perjalanan kehidupan kita. Amen Bapak Ibu. Apakah damai sejahtera? Ini menarik sekali. Damai sejahtera, pengertian yang berikutnya adalah begini Pak Ibu, pemulihan. Lihat ya, dari awal itu Tuhan bilang loh, dia susun rencana, dia menimbang, dia berhitung, dia bekerja, dalam hidup saudara dan saya, dia punya tujuan, pekerjaannya adalah begini, bukan sekedar, bikin kita, menolong kita untuk mengasihi dia, menolong kita untuk selesaikan masalah hubungan dengan sama manusia, bukan sekedar menyelesaikan apa yang kita gak bisa selesaikan dalam kehidupan, tapi rupa-rupanya ini yang Tuhan bilang, damai sejahtera sama dengan, apapun yang belum pulih dalam kamu punya hidup, Tuhan itu punya tujuan adalah, kamu akan menikmati pemulihan. Coba saudara lihat, makanya kenapa Yeremia bilang begini, Tuhan itu gak pernah ngerancang jahat bagi saudara dan saya. sebab dalam Tuhan punya isi pertimbangan adalah, bayangkan, hubungan kita dengan Tuhan pulih, hubungan kita dengan sesama manusia pulih, apa yang kita gak bisa selesaikan, dia selesaikan, apa yang belum pulih dalam kehidupan kita, dia turun tangan bekerja untuk memulihkannya. Harusnya pada pemahaman ini, saudara dan saya akan dikenal, sebagai orang yang semakin mencintai Tuhan, orang yang semakin menghormati Tuhan, seakhirnya kita tahu, bahwa dia itu udah bayar mahal ya, serahkan nyawa, mati ganti kita, pada hari ketiga bangkit, memberikan kepada kita kehidupan, membuat kita pada akhirnya bisa menikmati kehidupan kekal, ternyata dia gak berhenti bekerja sampai di situ, sampai hari ini Tuhan masih bekerja, dia punya rancangan, dia masih bekerja, apa yang dia kerjakan adalah sederhana Pak Ibu, yang tadi saya bilang, dia fokus pulihkan saudara dan saya. Kalau sampai saudara datang kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan ini sebenarnya ada gak sih? Tuhan peduli dengan saya punya hidup gak sih? Tuhan tahu gak? Bahwa dalam proses berat yang sedang saya hadapi, saya butuh pemulihan. Kenapa Tuhan gak pulihkan? Begini, saudara aja tahu bahwa hidup saudara perlu dipulihkan. kita aja tahu bahwa hidupnya kita perlu dipulihkan. bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menyerahkan nyawa bagi kita, yang sampai hari ini gak nganggur di sorga Pak Ibu, sampai hari ini dia masih bekerja. kepentingannya adalah supaya apapun yang belum pulih dalam saudara dan saya punya hidup, dia akan bekerja sampai tujuannya terlaksana bagi kita. Apakah tujuannya? Sederhana. Mendatangkan pemulihan bagi saudara dan saya. Pemulihan di area mana? Semuanya. Apapun yang belum pulih dalam saudara dan saya punya kehidupan, Alkitab bilang begini, Tuhan punya tujuan, kita harus mengalami yang disebut dengan pemulihan. Ternyata, waktu saudara mengalami pemulihan, tahukah saudara bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan ternyata telah terlaksana dalam saudara punya kehidupan? Halo? Apakah damai sejahtera? Ini menarik. Damai sejahtera atau shalom artinya adalah perbuatan baik. Jadi coba lihat. Tujuan Tuhan yang sampai hari ini dia masih bekerja. Pertimbangan Tuhan, hitungan Tuhan yang membuat sampai hari ini dia masih bekerja adalah supaya saudara dan saya punya hari depan bertemu dengan damai sejahtera atau lebih tepatnya Tuhan bilang begini, saya sampai hari ini masih bekerja. Apa yang saya kerjakan? Saya sedang bekerja untuk membuat perbuatan-perbuatan baik terjadi dalam kamu punya kehidupan. Makanya Bapak Ibu sangat penting bagi kita untuk mencermati bagaimana kita hidup hari ini. Satu, dulunya kita punya hubungan tidak baik dengan Tuhan. Kita menolak Tuhan, kita tidak taat kepada firmannya. Dulunya kita bermusuhan dengan orang lain. suka bertengkar, nyakiti orang, ngelukai orang. Dengan kita punya kata-kata, dengan kita punya kelakuan, dulunya kita tidak bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidupnya kita. Dulunya sampai hari ini banyak hal yang belum pulih dalam kehidupan kita. Dulunya kita terbiasa mengalami yang disebut dengan bukan perbuatan baik terjadi dalam hidup saya. Yang terjadi adalah kesukaran, malapetaka, kehancuran, kegagalan. Tapi coba saudara lihat. Waktu Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupnya kita. Waktu dia mengambil alih kepemimpinan dalam hidupnya kita. Coba saudara perhatikan dengan sesama. Tambah lama, secara natural, kita semakin cinta Tuhan. Tambah lama, secara natural, kita suka berdamai antar individu. Masalah, kita selesaikan. Kita tidak membesarkan masalah. Lihat aja, kita akhirnya terbiasa melihat dalam hidupnya kita bahwa hal yang saya tidak bisa selesai. Eh, selesaikan. Eh, bisa selesai loh. Hal-hal yang dulu saya nangis berkali-kali lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ini susah. Saya butuh pemulihan dan pemulihan tidak terjadi. Lalu kita ngalami yang disebut dengan pemulihan. Lalu kita ngalami bahwa ternyata dalam proses kita menjalani kehidupan ada banyak sekali perbuatan baik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Taukah saudara, bahwa saudara dan saya sedang ada pada pusaran rancangan baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kita. Kita sedang berada pada pusaran rancangan damai sejahtera yang memang dia telah atur dari sejak awal untuk dia berlakukan bagi hidup saudara dan saya. Amen. Coba-coba. Hitung, Pak. Ibu, hitung. berapa banyak Tuhan telah melakukan perbuatan baik dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya itu adalah bukti bahwa rancangan damai sejahteranya terlaksana dalam kita punya hidup. Halo? Apakah damai sejahtera ini menarik? Damai sejahtera itu punya arti yang berikutnya adalah begini, Pak. Ibu, ketenangan. rupanya salah satu pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya adalah menghadirkan ketenangan dalam saudara dan saya. Orang-orang Inggris, orang bule menyebutnya dengan istilah safe and sound. Tenang saja. Taukah saudara kenapa ketenangan dibutuhkan? Tidak. kalau saudara tenang saudara bisa menimbang secara objektif. Kalau saudara tenang saudara bisa ambil keputusan secara objektif. Kalau saudara tenang saudara bisa membuat pilihan-pilihan secara objektif. Kalau saudara tenang ketakutan tidak mendapat tempat untuk kuasai kita. Kalau saudara dan saya tenang kekhawatiran tidak mendapat tempat untuk kuasai kita. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja supaya rancangan damai sejahteranya terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Dengan kata lainal kita bilang sampai hari ini Tuhan masih bekerja supaya pada akhirnya mendatangkan ketenangan buat saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita menghadapi apa aja kita gak gampang mengalami yang disebut dengan istilah panic attack pak ibu lalu diserang oleh ketakutan lalu kemudian kita kalah lalu kemudian kita menyerah aja. Taukah saudara bahwa dalam dia punya pekerjaan dia merancang begitu rupa supaya waktu saudara dan saya terbiasa melihat perbuatan baik dia telah kerjakan bagi kita pemulihan dia telah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya apa yang kita gak bisa selesaikan dia telah terbiasa menyelesaikannya kepada kita seharusnya ketenangan menjadi cerita dalam hidupnya kita amin kita gak gampang panik waktu masalah datang pak ibu saudara masih ingat sekali waktu Yesus berserta dengan murid-muridnya ada dalam kapal lalu mereka melakukan perjalanan lalu Alkitab mencatat bahwa di tengah perjalanan mereka ada badai datang waktu badai datang dalam itu perjalanan Alkitab mencatat begini murid-murid shock panik ketakutan lalu kemudian apa yang mereka buat mereka menghampiri Yesus yang Alkitab bilang lagi tidur dalam badai mereka bangunkan Yesus dengan teriakan begini Tuhan bangunlah kita binasa coba sebentar sudah binasa saya bertanya Pak Ibu sudah binasa belum kenapa bilang binasa masalah kita adalah waktu kita berhadapan dengan fakta di depan mata yang mengerikan yang terbangun pada kita punya konsep berpikir adalah selesai habis tidak ada harapan mati masih ingat Yesus bilang apa kenapa kamu takut hai kamu yang kurang percaya kenapa takut ketakutan bikin orang panik kepanikan bikin orang tidak bisa melihat clearly dengan jelas ketakutan bikin orang panik merampas ketenangan sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah menggerus kepercayaan di dalam kita apa yang Tuhan rancang berkaitan dengan hidupnya kita sampai hari ini dan sampai kepada masa depan apa yang dia sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya hari ini sampai kepada masa depan adalah dia sedang bekerja dalam hidupnya saudara dan saya untuk menghadirkan ketenangan di dalam kita supaya pada waktu saudara dan saya menghadapi apa aja you name it apa aja saudara dan saya akan menghadapinya di dalam ketenangan sebab kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja Tuhan sedang bekerja sedang bekerja mempersiapkan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan damai sejahtera untuk saya kalau janji itu rancangan Tuhan berkaitan dengan sebuah kepastian berarti kan begini sekalipun prosesnya berat yang ini pun bisa selesai sekalipun tampaknya susah yang ini pun akan pulih kenapa karena rancangan Tuhan berkaitan dengan apa tadi kita bilang kepastian halo makanya kenapa mengulang kembali Yeremia pasal 29 ayat 11 seharusnya menggiring saudara dan saya kepada sebuah keadaan di mana kita semakin saya tadi sudah bilang hormat pada Tuhan mengasihi Tuhan sebab akhirnya kita tahu betul bahwa memang dia gak pernah rancang kegagalan buat kita dari sejak awal coba lihat yang dia rancang sepenuhnya menguntungkan kita Pak ibu apakah damai sejahtera atau shalom damai sejahtera atau shalom sudah mau tahu artinya ini arti yang berikutnya hadiah pahala imbalan balasan jadi Alkitab bilang ini tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan rupanya Tuhan merancang damai sejahtera bagi kita dengan kata lain ini yang dia bilang kepada saudara dan saya dia telah mempersiapkan hadiah imbalan upah balasan jadi dalam proses kita mengikuti dia kenapa saudara dan saya tenang kenapa saudara dan saya berani tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan kenapa kita berani untuk begini tetap bertahan pada prinsip benar dan menolak untuk melanggar prinsip kebenaran sebab rupanya Alkitab bilang ini tahu gak selama orang bertahan hidup benar Tuhan itu sudah merancang dari sejak awal dia bekerja dari sejak awal supaya pada akhirnya hari ini kita menerima upah dari dia sampai kepada masa depan saudara dan saya dia akan menerima upah dari dia amin kenapa pokok bahasan ini penting Pak Ibu untuk saudara dan saya mengerti sebab tahukah saudara bahwa sejak jaman purbakala sampai dengan hari ini setan berupaya untuk melakukan tindakan distorsi di dalam kita apakah ini maksud dengan distorsi salah satu pengertian dari kata distorsi adalah pembalikan fakta dia berupaya memberitahukan membalikan fakta contoh Tuhan itu baik distorsi yang terjadi di dalam kita adalah kita akhirnya berkata bahwa Tuhan tidak baik setan berupaya bermain membuat sehingga pada akhirnya saya mengalami distorsi pada cara kita berpikir Tuhan itu adil dia berupaya membuat supaya pada akhirnya kita mengalami distorsi lalu kita menarik kesimpulan bahwa Tuhan tidak adil kalau Tuhan baik kenapa saya nangis kalau Tuhan adil kenapa orang yang tusuk saya dari belakang eh ternyata hidupnya baik-baik aja sampai pada akhirnya waktu distorsi sudah mulai terjadi dalam kita punya persepsi tahu saudara apa yang kemudian akan terjadi upaya setan pada akhirnya adalah saudara dan saya gugur dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan makanya kenapa Yeremia harus menulis kebenaran mengenai fakta bahwa tujuan Tuhan bagi saudara dan saya cara dia berhitung cara dia menimbang bagaimana dia bekerja sederhana aja datangkan damai sejahtera buat saudara dan saya pemahaman ini harus ngakar kuat di dalam kita supaya upaya setan untuk melakukan tindakan distorsi dalam persepsi saudara dan saya gagal pak ibu makanya kenapa Yeremia membuat pembandingan pada ayat yang baru saja kita baca baca ulang ya Yeremia bilang begini aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikian firman Tuhan yaitu garis bawahi rancangan damai sejahtera lalu Yeremia bilang ini bukan rancangan kecelakaan distorsinya adalah kita dijebak kepada keyakinan bahwa Tuhan mencelakakan saya Tuhan gak sayang saya Tuhan jahat dengan saya dia gak peduli dengan saya distorsi pembalikan fakta makanya Yeremia harus menggariswawahi rancangan dia damai sejahtera buat kamu rancangan dia bukan kecelakaan bagi kamu amin mari saya jelaskan pak ibu apakah kecelakaan supaya saudara paham bahwa ini bukan Tuhan yang melakukannya kecelakaan dalam bahasa ibrani menggunakan kata ra atau ra kecelakaan yang ini bukan Tuhan punya rancangan ini bahkan bukan Tuhan punya pekerjaan jadi kalau ra itu terjadi dalam kehidupan kita jangan tuduh Tuhan karena dia bukan dia pelakunya ya ra atau kecelakaan artinya adalah begini hal buruk sudah satu dua kesulitan tiga kesengsaraan empat kesusahan lima sakit hati enam watak jahat tujuh rusak hidup sampai hancur dan gagal berkeping-keping sudah ra juga artinya adalah begini hal-hal buruk yang konsisten terjadi dalam hidupnya kita coba-coba Yeremia lagi bilang ingat baik-baik Tuhan gak pernah bikin hal buruk konsisten terjadi dalam kamu punya hidup itu bukan dia punya pekerjaan Tuhan gak pernah merancang supaya kamu setengah mati dalam hidup sengsara susah ngalami kesulitan punya watak jahat rusak hancur berkeping-keping nah itu itu bukan Tuhan punya pekerjaan selalu ada dua pekerjaan kalau bukan setan punya pekerjaan pekerjaan yang kedua adalah kita punya pekerjaan karena kita salah berhitung karena kita salah membuat perencanaan atau karena dosa yang belum kita selesaikan bisa jadi ada banyak alasan tapi kalau saudara berpikir bahwa Tuhan jahat sama saya nah itu itu penipuan dia gak pernah melakukan pekerjaan model itu pemahaman ini harus solid di dalam kita Pak Ibu sebab Alkitab udah bilang dari sejak zaman purbakala sampai dengan hari ini Alkitab udah bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar kita sedang hidup pada hari-hari yang terakhir kalau saudara dan saya berhadapan dengan masa yang sukar tenanglah pekerjaan Tuhan dalam hidupnya kita tidak akan mendatangkan celaka bagi kita pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita saya ulang menyelesaikan apa yang Tuhan kita gak bisa selesaikan memulihkan apa yang harus pulih di dalam kita Tuhan tidak pernah berancang untuk hancurkan seradan saya punya kehidupan sehingga kita gak bisa lihat masa depan secara Yeremia berupaya kestau kepada kita bahwa masa depan dari Tuhan itu sebuah kepastian pemulihan dari Tuhan adalah sebuah kepastian penyelesaian dari Tuhan adalah sebuah kepastian damai dalam hubungan dari Tuhan adalah sebuah kepastian lalu apa lagi menerima hadiah upah pahala perbuatan baik dari Tuhan adalah kepastian nah ini saudara dan saya harus memegangnya supaya jangan kita mengalami yang disebut dengan istilah begini Pak Ibu penipuan setan suka tipu saya kasih contoh coba surah buka dengan saya dalam kejadian Pak Ibu kejadian pasal yang pertama sorry pasal yang ketiga kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah saya waktu serah dan saya jalani hidup kita akan menjalani hidup dengan kepala tegak dan kita tahu bahwa Tuhan berpihak pada saya dia bekerja sampai hari ini untuk saya dia tetapkan tujuannya secara pasti untuk bisa saya capai jadi fokus aja disitu jangan mau mengalami distorsi pemutar balikan fakta tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita jangan mau ditipu kejadian pasal 3 saya baca ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pak Ibu Alkitab bilang begini jadian 3 ayat 1 judul perikobnya manusia jatuh dalam dosa ayat 1 adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ular itu berkata kepada perempuan itu tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan jawab lalu sahut perempuan itu kepada ular itu buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ala berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati sudah itu Tuhan punya rancangan Tuhan punya hitungan itu Tuhan punya pekerjaan yang dia lakukan supaya menghindarkan manusia dari celaka sudah lihat ayat 4 distorsi kedangkalan memahami tujuan Tuhan di ayat 4 setan mulai bermain permainannya tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat kalau sudah mempelajari tatanan dari kalimatnya salah satu tujuan setan mengucapkan kalimat-kalimat pada ayat 4 dan ayat 5 adalah begini memberitahukan kepada Hawa kamu tahu tidak bahwa Tuhan menghalangi kamu untuk menjadi sama seperti dia kamu tahu tidak bahwa Tuhan tidak mau punya saingan kamu tahu tidak bahwa di dalam Tuhan punya rancangan sebuah rancangan licik yang dia mainkan untuk kamu punya hidup kira-kira itu mainannya lalu semua kita tahu perempuan itu termakan dengan hasutan apa yang kemudian terjadi apa yang Tuhan larang dia sentuh dia kerjakan aja termasuk suaminya lalu kemudian ini yang terjadi mereka jatuh dalam dosa coba Tuhan sudah rancangan supaya kamu punya hidup baik-baik aja kamu jangan langgar Tuhan punya rancangan jangan langgar dari Tuhan punya tujuan jangan langgar Tuhan punya tuntunan nanti kamu celaka tapi lihat distorsi yang setan bermain upaya akan terjadi dalam kita punya persepsi tujuannya adalah supaya kita celaka makanya kenapa Yeremia bilang begini tegas Tuhan punya rancangan cuma damai sejahtera gak ada yang disebut dia merancang untuk celakakan kamu dalam hidup gak ada cerita rancangannya cuma adalah supaya kamu menikmati apa yang baik dalam kehidupan amin jadi kalau ada mulai penipuan penipuan bermain dalam surah dan saya punya cara berpikir punya pikiran punya persepsi bahwa begini Tuhan gak adil orang lain dia tolong saya enggak Tuhan gak baik Tuhan gak peduli dengan saya itu penipuan upayanya mengganggu kita mendistorsi kita supaya kita jatuh lagi di dalam pelanggaran atau kesalahan atau menista Tuhan punya nama surah dan saya harus hanya melihat satu konsep saja Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk saya amin dan mari kita lihat bahwa dia tidak akan berhenti bekerja sampai saudara dan saya yang mengasihi dia menikmati apa yang baik saja yang dia sudah rancang untuk kita nikmati dalam hidup amin coba ayat terakhir untuk kita setelah bisa buka dengan saya dalam sebentar yakobus pasal pertama cara akan tetap sama Bapak Ibu setan akan bermain penipuan di dalam isi berpikir kita untuk meragukan kemahkuasaannya Tuhan itu permainan dia dia punya cara dari awal sama hasut kita punya isi berpikir supaya kita meninggalkan Tuhan imannya kita gugur coba lihat ayat terakhir yakobus pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17 lain waktu saya akan menjelaskan ini details kepada saudara tapi karena keterbatasan waktu mari saya baca aja yakobus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17 Alkitab bilang begini saudara-saudara yang kukasihi bagaimana janganlah sesat ulang dua tiga saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat ulang dua tiga saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat semua mau tau apa arti dari kata sesat sesat Yunani bilang planau planau itu artinya adalah begini tertipu terhasut oleh kebohongan jangan sesat jangan mau ditipu jangan mau dihasut oleh kebohongan coba-coba kebohongan yang bagaimana lihat ayat 17 Alkitab bilang ini kamu jangan sesat hal yang harus kamu pahami adalah ayat 17 Alkitab bilang ini kita baca sama-sama dua tiga setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari siapa Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran jadi Yaakobus lagi bilang ini hey jangan tertipu jangan terhasut oleh kebohongan yang dimainkan dalam kamu punya cara berpikir bahwa Tuhan juga merancang kecelakaan untuk saya jangan tertipu jangan terhasut jangan mau mengalami distorsi pada cara berpikir sebaliknya Yaakobus bilang ini kamu harus tahu bahwa setiap pemberian yang baik setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan oleh Bapak segala terang garis bawahi padanya garis bawahi ya tidak ada perubahan lalu tidak ada bayangan karena pertukaran bahasa inggris bilang shadow shadow of turning saya berdiri disini bayangan ada disitu right tapi kalau cahayanya berpindah bayangannya akan pindah kesitu sementara saya tetap berdiri disini kenapa bayangan bisa pindah posisi karena matahari contoh itu berputar pada waktu matahari pagi bersinar pada kita bayangannya kita ke arah A pada waktu sore hari matahari menyinari kita bayangan kita di arah B Alkitab berupaya kesau buat kita begini kamu harus ingat Bapak yang kamu punya dia tidak pernah berubah sudah satu dua dia punya statement dia punya rancangan itu tidak pernah tertukar halo kalau dia bilang bahwa rancangan damai sejahtera cuma dia rancang untuk saudara dan saya so be it rancangan itu tidak berubah kalau dia bilang bahwa pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dia turunkan untuk saudara dan saya maka kasih tahu untuk diri sendiri yang itu tidak mungkin berubah lalu begini rancangan Tuhan tidak mungkin tertukar untuk saya tiba-tiba dia punya rancangan damai sejahtera berubah jadi rancangan kecelakaan untuk saya tidak mungkin karena Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak pernah juga tertukar oleh bayangan berarti kasih tahu untuk diri sendiri satu kali dia rancang damai sejahtera untuk saya sampai saya mati damai sejahtera akan tetap terjadi dalam saya punya hidup satu kali dia merancang supaya pemberian pemberian yang baik diberikan kepada saya sampai saya mati pemberian yang baik saja yang akan saya terima satu kali dia merancang bahwa anugrah sempurna akan datang untuk saya punya kehidupan maka sampai saya mati pemberian yang sempurna anugrah yang sempurna itu saja yang akan saya terima pemahaman ini harus mendarat dalam keyakinan kita supaya mari saya ulang saudara dan saya tidak mengalami distorsi dalam persepsinya kita kita akan tetap menjadi orang-orang yang fokus pada fakta mengenai siapa Tuhan dia baik berlimpah kasih setia kaya dengan anugrah dia punya pekerjaan adalah pekerjaan yang semata-mata hanya mendatangkan damai sejahtera bagi kita menganugrahi kita dengan semua hal yang baik yang dia punya yang sempurna yang dia punya supaya pada akhirnya seumur hidupnya kita sampai kita hari terakhir tutup mata di muka bumi kita tetap berani berkata kepada orang lain Tuhan baik gak bisa dibantah itu fakta yang teruji amin sudah saya selesai saya undang saudara mari bangkit berdiri mari kita datang kepada Tuhan jangan mau ditipu Pak Ibu Tuhan gak pernah jahat bagi kita jangan mau ditipu kalau boleh saya minta waktu sebentar sedikit saja saya mau cerita sebuah cerita tahun 2012 saya kena fonis kanker rahim stadium akhir Pak Ibu dokter memberikan jatah hidup dokter bilang kalau dari hitungan saya dari Ibu punya kasus Ibu punya jatah hidup kira-kira tinggal tiga bulan saya pulang ke rumah karena saya harus langsung masuk rumah sakit langsung penanganan saya pulang ke rumah orang-orang sudah tunggu di rumah salah seorang dari anak yang ada di rumah dia keluarkan ini statement kenapa hal buruk selalu terjadi kepada orang baik saya counter dia punya statement dan saya bilang ini untuk dia no 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 this is not a bad thing this is only a season of life ini bukan hal buruk ini adalah sebuah musim dalam kehidupan prinsip dari musim musim berganti betul saya berpegang kepada Yeremia Pak Ibu Tuhan punya rancangan damai sejahtera satu satu malam sebelum besoknya saya naik meja operasi saya ngomong sama Tuhan personal Tuhan kalau besok di meja operasi Tuhan panggil saya pulang I'm ready saya siap gak apa-apa kalau Tuhan suruh saya pulang sekarang gak apa-apa saya bersedia tapi kalau Tuhan tanya buat saya mau pulang sekarang malam itu saya bilang di atas tempat tidur saya saya bilang sama Tuhan dari hitungan saya pekerjaan saya belum selesai jadi saya gak mau pulang sekarang besoknya penanganan sekian hari penanganan dalam kurun waktu 10 hari saya harus menjalani operasi dua kali lalu kemudian penanganan dan penanganan sampai pada akhirnya satu hari dokter masuk ke kamar saya dengan wajah rada bingung lalu dia berkata begini this is must be a miracle ini pasti mujizat saya tanya kenapa dok hasil kamu dinyatakan bersih total total sehingga pada akhirnya sampai hari ini bapak ibu saya masih bisa berdiri di depan saudara dan saya percayalah bahwa di tengah situasi sulit jangan biarkan setan membuat tindakan melakukan distorsi dan saudara dan saya punya cara berpikir waktu kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kasih tau untuk diri sendiri kepastian tentang rancangan Tuhan bagi saya adalah damai sejahtera jadi tenanglah hadapi apa aja kita kita akan memenangkan setiap musim dalam hidupnya kita dan kalau kita ketemu dengan Tuhan Tuhan pun tahu kita tidak berubah iman terhadap dia amin mari datang kepada Tuhan berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata terima kasih engkau bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan damai sejahtera buat saya terima kasih Tuhan bekerja sampai hari ini untuk memberikan pemberian-pemberian baik bagi saya terima kasih Tuhan bekerja sampai hari ini untuk melepaskan anugerah yang sempurna buat saya terima kasih Tuhan bekerja sampai hari ini untuk menyelesaikan apa yang saya tidak bisa selesaikan memulihkan saya punya kehidupan menghujani saya dengan perbuatan-perbuatan baik memulihkan hubungan saya dengan Tuhan memulihkan hubungan saya dengan sesama manusia kalau saudara mau angkat tangan mari kita angkat tangan dan berkata kepada Tuhan terima kasih engkau baik engkau tidak akan pernah berubah rancanganmu tidak mungkin tertukar dalam kehidupan kami terima kasih karena engkau konsisten dengan engkau punya perkataan dengan engkau punya tujuan dalam kehidupan kami hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya kami mengakar kuat di dalam firman Allah kami mengakar kuat di dalam keyakinan akan kebenaran supaya pada waktu kami berhadapan dengan kesukaran hidup di masa-masa yang akan datang iman kami kepada Tuhan tidak gugur sebaliknya kami semakin solid berpegang kepada Tuhan kami semakin mengandalkan Tuhan kami semakin menggantungkan pengharapan kami kepada Tuhan saat kami tahu bahwa pengharapan kami kepada Tuhan tidak mungkin dikecewakan kami tahu kepada siapa kami percaya jadi biarlah kepercayaan kami kepada Tuhan mengakar solid sampai kami berpulang di hari terakhir lalu bertemu dengan Tuhan saya berdoa kiranya kami semua tanpa kecuali ada pada posisi finishing well karena kami memahami siapa yang kami sembah dan kami akan memutuskan menyembah Tuhan percaya kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami seluruh kebenaran yang telah kami materaikan kami pelajari Tuhan materaikan di dalam pemahaman kami tolong kami supaya kami semakin terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja waktu kami memilih tak kepada firman Allah Tuhan memberkati kami turun-temurun sampai kepada keturunan ketujuh bahkan keturunan yang kedelapan kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita berkata amin amin selamat menikmati